Musikus yang juga seorang kader Gerindra, Ahmad Dhani, jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan hingga Kamis Malam. Pemeriksaan sempat terhenti karena polisi harus menggeledah kediaman Ahmad Dhani guna mencari pongsel dan SIM card sebagai barang bukti. Sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan simpatisan Ahok, Jack Klapian. Dhani dinilai menyebarkan tweet bernada sarkasma di akun Twitter at Ahmad Dhani Pras. Tersangka kasus ujuran kebencian tersebut melanggar pasal tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam perkara lain, Dhani pun telah menjadi tersangka atas kasus dugaan makar. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya dan hingga Jumat Dinihari, musisi Ahmad Dhani masih jalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Selatan dalam kasus ujuran kebencian. Sejumlah tokoh datang memberi dukungan diantaranya sang istri Mulan Jamilah dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Jalani pemeriksaan sejak Kamis siang hingga Jumat Dinihari pemeriksaan musisi Ahmad Dhani belum juga rampung. Ahmad Dhani diperiksa sebagai tersangka kasus ujuran kebencian. Sejumlah tokoh datang memberi dukungan salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia menyebutkan kasus yang menimpa musikus sekaligus kader Partai Gerindra ini sebagai pentu kriminalisasi. Jadi jangan sampai masalah tweet yang seperti ini kemudian dipidanakan. Ini menurut saya kriminalisasi. Kalau masalah tweet ini yang dipersoalkan tidak menyebut agama apa, tidak menyebut suku apa, tidak menyebut orang. Ini menurut golongan lagi. Kita ini adalah negara hukum dan konstitusi kita menjamin untuk berpendapat. Dan apalagi ini tidak menyinggung siapa-siapa. Sementara pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani kini ditangguhkan dan akan dilanjutkan pada pukul 10 Jumat pagi. Ada jangka waktu 1x24 jam bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Dan ini masih dalam rangka 1x24 jam tersebut. Dan statusnya saat ini masih break. Karena penyidik sudah kecapaian, kita juga sudah letih. Habis itu Mas Dhani juga mungkin sudah letih. Jadi kita break dulu untuk mungkin dilanjutkan besok pagi. Sebelumnya Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Ahmad Dhani dilaporkan oleh pendiri BTP Network, Jake Lapian. Ahmad Dhani dinilai menyebarkan tweet yang bernada menghasut dan penuh kebencian melalui akunnya atahmadhanipras. Dhani dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 jangto, pasal 45 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik. Al-Ghadri Muhammad, Al-Masilva melaporkan untuk NET.